Lima orang terluka saat orang tak dikenal tiba-tiba masuk dan menyerang jemaat gereja Santa Lituwina, Sleman, Yogyakarta. Pelaku yang baru berusia 22 tahun akhirnya berhasil dilumpuhkan polisi dengan timah panas. Minggu pagi gereja Santa Lituwina di Dusun Jambon, Gamping, Sleman, Yogyakarta diserang oleh orang tak dikenal. Pelaku yang datang membawa pedang masuk gereja dan menyerang secara membabi buta. Tak cuma membacok jemaat yang menghalangi, seorang pastur yang akan memimpin jalannya misah turut menjadi korban. Polisi lalu memunyikan tembakan peringatan. Pelaku yang tak menghiraukannya akhirnya dilumpuhkan oleh petugas dengan tembakan ke bagian perut. Akibat kejadian ini empat jemaat dan pastur serta seorang polisi dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dalam itu kesuasaan kita penghormatan berhadap saling. Penghormatan berhadap saling, ternyata selesai itu kita berdiri lagi di belakang itu sudah ada suara gemuruh. Suara gemuruh, ternyata saya tengok berbelakang itu sudah ada orang membuat pedang dan ada orang yang sudah kena percuturan darah, terlihat-lihat. Setelah itu, sambil karena setiap orang yang ditemui oleh pelaku dibacok, maka saya menyelamatkan. Oh iya, korbannya ada. Itu lima orang atau empat orang? Empat orang. Empat orang. Teriak, teriak, tapi teriak. Dengan berburuknya juga. Kalau memakai senjata tajam langsung membacokkan dan pedang, kalau langsung membacok yang ada depannya gitu Pak? Iya, iya. Yang ada depannya, siap saja yang ditemui, ditemui. Di depannya, apa? Oh iya? Untuk lari, Mbak. Tadi yang diriping atas, ditembak ke atas, dia akan menyerang. Menyerang polisi, dia melangkah lagi, menyerang polisi, kalau ditembak. Setelah tembak, dia menyerang lagi. Jadi ada polisinya yang menembak itu juga telah tanahnya di depannya. Polisinya juga kena luka. Pelaku yang terluka lantas dibawa ke rumah sakit UGM dan akhirnya dipindah ke rumah sakit Bayangkara untuk jalani perawatan. Pelaku sudah dilumpuhkan, pelaku dilumpuhkan, ditembak. Saat ini pelaku masih dalam keadaan hidup, sudah kita bawa ke rumah sakit UGM. Untuk motif, sementara kita belum tahu motifnya, kita belum bisa mereka-reka apa motifnya dia. Segera nanti setelah kita dalami penyelidikan, kita akan beritahu motifnya. Selain olah TKP, polisi masih menghimpun keterangan dari sejumlah saksi atas peristiwa penyerangan ini. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.